Terima kasih karena masih bersama kami 959 aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Banyuasin diambil sumpah di Geraha Sedulang Setudung Banyuasin. Salah satu ASN tersebut yakni Pak Bodong, ASN guru yang mengatakan bersyukur diambil sumpah ASN agar lebih semangat dalam mengabdi. Bupati Banyuasin Askolani memimpin pengambilan sumpah aparatur sipil negara di Geraha Sedulang Setudung Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Menariknya pengambilan sumpah ASN dilakukan meski para ASN mayoritas guru ini telah lama bahkan puluhan tahun dilantik sebagai pegawai negeri sipil. Di antara 959 ASN yang diambil sumpahnya, ada dua orang ASN guru yang menderita sakit di kaki yakni Pak Bodong, guru SD Negeri 15 Kecamatan Air Kumbang dan Sunarti, guru SD Negeri 22 Kecamatan Rambutan. Keduanya mengaku bersyukur dapat menghadiri pengambilan sumpah agar lebih semangat dalam mengabdi kepada negara dan mencerdaskan generasi bangsa. Keduanya mengaku bersyukur dapat mengambil sumpah agar lebih semangat dalam mengabdi kepada negara dan mencerdaskan generasi bangsa. Keduanya mengambil sumpah agar lebih semangat dalam mengabdi kepada negara dan mencerdaskan generasi bangsa. Keduanya mengambil sumpah agar lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam pekerja. Keduanya mengambil sumpah agar lebih semangat dalam mengabdi kepada negara dan mencerdaskan generasi bangsa agar lebih semangat dalam mengabdi kepada negara dan mencerdaskan generasi bangsa agar lebih semangat. Ditargetkan tahun 2020 semua ISN di Pemkap Banyuasin mengikuti pengambilan sumpah aparatur sipil negara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, I News, melaporkan.